Pemirsa Menko Polukam, Wiranto menyatakan di tahun keempat pemerintahan Jokowi-JK, stabilitas keamanan semakin terjaga. Ya, menurut Wiranto hal inilah yang menjadikan Indonesia negara tujuan investasi teraman kedua di dunia menurut US News 2018. Hal ini disampaikan Wiranto dalam paparan 4 tahun pemerintahan Jokowi-JK di Gedung Sekretariat Negara. Selain negara teraman investasi ke dunia, kedua di dunia Indonesia juga dinobatkan dalam Global Law and Order sebagai negara teraman kesembilan. Secara keseluruhan, Kementerian Lembaga di bawah Kemenko Polukam juga telah memperoleh sejumlah pencapaian besar. Di antaranya, dari dalam negeri Indonesia sukses menjalankan pilkada serentak di 2017 dan 2018. Lewat Kementerian Luar Negeri, Indonesia terpilih menjadi anggota tidak tetap keamanan PBB. Menkumham, bekerja sama dengan kepolisian pun berhasil mencetuskan sabar pungli yang menyelamatkan ratusan triliun keuangan negara. Tidak mungkin satu negara berinvestasi kepada negara yang sedang kacau. Tidak mungkin investasi masuk negara yang gak jelas hukumnya, gak jelas aturannya, gak jelas keamanannya. Maka tak kala Indonesia disebut sebagai negara teraman untuk berinvestasi, tentunya indikasi-indikasi yang tadi disebutkan sudah memang memenuhi syarat. Ini sebenarnya sudah cukup bahwa kinerja Kemengkopol Hukam untuk menciptakan kondisi stabilitas politik, pelaksanaan hukum, dan stabilitas keamanan itu sudah terjadi.